Masyarakat lupung lingkungan yang telah menjadi nasabah kita dan untuk mendapatkan hadiahnya atau menjadi pemenang ya Nah itu kita tidak membut biaya ya kepada atau digubankan ke nasabah Paling untuk kendaraan itu sifatnya offload Jadi nanti harus ada mengurus masalah perpajakannya saja Ya tapi lumayan lah ya Saya dapat mobil 300 jutaan ya kan Murusnya paling 10 juta ya Selesai Ya betul Jadi nanti kalau ada yang tiba-tiba dihubungi Nah ini juga sambil saya menyampaikan begitu banyak akun-akun hoax juga Dan itu sepertinya paling simpelnya itu biasanya lelang online Ya betul Jadi dapat menghubungi misalkan di kota Kelinggau Melakukan dari pegadaian yang harus transport sekian-sekian Jadi kita tidak pernah melakukan transaksi secara transport atau online ya Semuanya kita lakukan di outlet Pertama bukannya pegada tidak mau ikuti alur? Bukan Ada transaksi kita yang melakukan itu dengan aplikasi pegada digital Nah selain dari itu kita hanya transaksi di outlet saja Nah sebenarnya untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat juga Nah jadi jangan pernah ada yang menghubungi ya kan dari Apalagi ngapung-ngapung saya gitu ya Aku bisa jadi pacar Ambil foto saya bisa jadi Oh iya bisa jadi ya Jadi akun Instagram yang resmi di pegadaian itu adalah Add sahabat pegadaian Dan khusus untuk kota Lubuk Linggau itu bisa add pegadaian Lubuk Linggau Dan pegadaian sekali lagi tidak pernah melakukan lelang secara online Jadi kita melakukan bazar lelang Itu biasanya langsung ke outlet- outlet pegadaian Dan kita ada program khusus nih untuk bazar lelang ya Kita ada kan setiap hari Rabu Setiap minggunya di pegadaian Lubuk Linggau Jadi bagi masyarakat Lubuk Linggau yang ingin membeli perhiasan Baik perhiasan emas atau logam media Harganya di bawah harga pasangan Bisa datang langsung ke pegadaian Cabang Lubuk Linggau setiap hari Rabu Jam 9 sampai jam udah siap kita melakukan bazar lelang emas Nah masuk Itu dong Beli dan sakit bisa juga dicicil Dicicil Bro bro dong pak Jadi toian di belanja Ya tapi mungkin gak sih kalau biasanya ada seorang pegawai Dari teman Lubuk Linggau sendiri yang melakukan itu Mungkin atau tidak Karena itu ya Kalau selama ini mungkin sudah tidak ada ya Karena kita ada semacam integritas kita lah Bahwa kita melakukan pekerjaan ini itu tidak hanya dunia aja nih Tapi akhirat juga Kalau seandainya mungkin ada yang dari masyarakat